Pemirsa perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi membuat kita terpaksa mengurungkan diri untuk mengunjungi sanak saudara. Namun jangan khawatir pemirsa karena kita masih bisa merayakannya dengan memberikan bikisan yang unik dan juga cantik yang tentunya berkesan bagi sang penerima. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru sejumlah perajin bingkisan berupa parsel atau hempers mulai kebanjiran pesanak. Melalui tangan kreatifnya seorang ibu rumah tangga di Sidoarjojo Timur membuat bingkisan unik berisikan makanan ringan atau permen yang bisa diberikan untuk anak-anak. Snack power nawanya Dalam membuat bingkisan jenis snack power ini, pemesan biasanya tidak mengutamakan isi dari snack yang ada di dalamnya. Namun lebih mengutamakan keindahan dan bentuknya. Seperti handbuke atau menggunakan tewa kartun yang menarik perhatian bagi orang yang menerimanya. Natal ini lumayan, lumayan full. Ya kebetulan ini yang masih belum dikirim ada dua sih. Orangnya misalnya beda, kasih cookies. Jadi bener-bener temanya Natal banget. Kalau yang lain, ya pakai snack-snack yang ada sih, yang jadian. Dibanderol dengan harga antara Rp50.000 hingga Rp900.000. Perbingkisan, bingkisan Natal jenis snack power ini kini banyak pemesan ya. Dari Sidoarjojo Timur, Pramono Putra, Ailius Melaporkan.